Pemirsa, masa pandemi tidak menghentikan upaya DWS Kelington, sebuah wadah kreativitas anak muda yang terletak di kota Medan dalam menghadirkan berbagai kelas seni dengan konsep bayar seikhlasnya dan berbagi setulusnya. Dalam mengadakan kelas ini, DWS Kelington mengajak pegiat seni yang berkompeten di bidangnya untuk berbagi ilmu kepada peserta. Di sini kita ingin sekali mengumpulkan anak-anak muda di kota Medan ini yang memiliki hobi di bidang seni dan kerajinan tangan itu bisa berkumpul bersama untuk berbagi bersama di mana dengan konsep berbagi seikhlasnya ini mereka yang mungkin ada keterbatasan di bidang ekonomi mereka bisa tetap ikut belajar. Sejauh ini, DWS Kelington sudah mengadakan kelas seni seperti ini sebanyak lima kali sejak Mei 2021. Periode pelaksanaan kelas berlangsung dua minggu sekali dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Tiap-tiap kelas hadir dengan tema yang bervariasi. Contohnya seperti workshop menggambar kristal dengan teknik digital painting ini, pemirsa. Kelas ini menghadirkan Winnie seorang mahasiswa jurusan desain komunikasi visual dari Jakarta selaku edukator. Ia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan DWS Kelington sehingga ia bisa mengisi selasalah waktu liburannya dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi saya merasa sangat berterima kasih telah diberi kepercayaan bisa sharing berbagai ilmu pengetahuan yang saya tahu yang saya pelajari di Jakarta bisa dibagikan ke teman-teman Medan terutama di bidang desain ini, di digital painting. Dalam beberapa tema kelas tertentu peserta bahkan tidak perlu membawa peralatan sendiri pihak penyelenggara akan menyediakan peralatannya. Seperti kelas menggambar mata menggunakan pensil yang dibawakan oleh Vincent Rajali ini, pemirsa. Konsep kelas yang unik dengan tema yang bervariasi membuat guru sekolah seperti Vita tertarik untuk mengikuti kelas seni ini untuk kedua kalinya. Menurutnya, kelas ini sangat bagus karena bisa membantu banyak generasi muda dalam mengembangkan bakat sekaligus membantu mereka untuk lebih memahami apa itu seni. Manfaat yang saya dapatkan, pertama saya merasa kok susah kali ya menggambar, kok susah kali membuat ini ya, membuat itu, membuat sebuah misalnya contoh barang-barang gitu kan, kok susah. Tapi sekarang karena ada workshop seperti begini yang mengajarkan kita untuk lebih, oh rupanya gampang juga buatnya dan tersusun rapi. Guru-gurunya pun berkompeten, berbagus dan mau mengajar. Di penghujung kelas, pihak penyelenggara membagikan amplop berisi uang komitmen ke tiap peserta. Selanjutnya, peserta boleh mengambil uang tersebut atau justru menambahkannya dengan uang mereka. Amplop ini kemudian akan dikembalikan ke pihak penyelenggara. Kedepannya, uang yang dikumpulkan seikhlasnya dari para peserta akan digunakan untuk membuat kelas ini berlanjut secara jangka panjang dan konsisten. Dan tentunya dengan tema yang lebih bervariasi. Peserta-peserta yang ikut ini bisa saja mereka yang sudah berlatih di rumah mereka bisa kita ajak sebagai edukator untuk berbagi kembali ke teman-teman mereka. Dan pada akhirnya produk-produk yang mereka pelajari produk-produk yang mereka ciptakan itu bisa kita tampung dan kita jual. Kita berikan sebuah exposure yang lebih sehingga produk-produk yang mereka sudah pelajari itu bisa terjual dan bisa dijadikan bisnis untuk mereka sendiri. Keberadaan kelas seni dengan konsep bayar seikhlasnya dan berbagi setulusnya ini menjadi potret bagi kita bahwa biaya tidak menjadi kendala dalam belajar dan mengembangkan diri. Semoga konsep kelas seperti ini dapat menginspirasi para pemuda ataupun pegiat seni lainnya dalam berbagi ilmu setulusnya.